Laron penghisap darah jilid 10. Kawanan Laron muncul kembali. Dia maju ke depan menghampiri siang huha, kemudian sambil tertawa lanjutnya, sudah lama aku mengagumi nama besar Anda, sayang selama ini tidak ada kesempatan untuk bersuah, sungguh beruntung aku bisa menjumpaimu hari ini, untuk merayakan pertemuan ini, aku harus meneguk habis isi cawan ini. Selesai berkata dia segera mengangkat cawannya dan meneguk habis isinya. Dengan bertambahnya secawan arak, langkah kakinya semakin enteng dan gontai, namun untung tidak sampai roboh terkapar ke tanah. Siang huha memandangnya sekejap, tiba-tiba tanyanya sambil tertawa, kau hanya memiliki secawan arak hahaha, aku punya banyak arak di dalam sana, apakah saudara siang sudi memberi muka kepadaku? Si siang huha tertawa tergelak. Sayang saat ini bukan saat yang tepat untuk minum arak, masih banyak urusan yang sedang menanti kami seakan baru teringat akan sesuatu. Buru-buru si siang huha bertanya, apakah kedatangan kalian adalah untuk mencari aku benar boleh tahu ada urusan apa memang ada berapa persoalan yang tidak dapat kami percahkan, karena itu terpaksa harus berkunjung kemari dan menantikan petunjukmu tidak berani, tidak berani. Kalau memang ada persoalan, katakan saja berterus terang, asal bisa ku jawab pasti akan ku katakan sejujurnya sejak pertaruhan tempoh hari, saudara si telah menyingkir kemana saja tanya siang huha kemudian. Si siang huha segera menunjuk ke arah dalam rumah, sahutnya, aku selalu bersembunyi di dalam rumah penginapan ini. Kemudian setelah menghela nafas, lanjutnya, waktu itu aku putus asa bercampur kecewa, ditambah lagi aku pun merasa sangat kehilangan muka, aku benar-benar tidak ingin dijadikan bahan tertawaan orang kota, maka berapa saat lamanya aku hidup menyembunyikan diri ada orang bilang, waktu itu kau telah pergi jauh meninggalkan kota tidak ada, tidak ada kejadian semacam ini si siang huha gelengkan kepalanya berulang kali, meskipun aku telah kehilangan perkampungan kipocai, namun aku masih memiliki harta kekayaan lain, asal aku mau hidup tenang dan tidak tergila-gila untuk menjudi lagi, masalah kehidupan sudah bukan masalah lagi bagiku kemudian setelah tertawa getir, tambahnya, sejak peristiwa itu. Dalam kenyataan aku memang tidak pernah menjudi lagi, benarkah begitu penduduk sekitar tempat ini bisa bertindak sebagai saksiku dengan care apa kau urusi harta kekayaanmu itu? Tanya siang huha lagi, hampir semuanya ku sewakan kepada orang lain maksudmu, kau hanya menerima uang sewa kembali si siang huha mengangguk. Walaupun aku punya keinginan untuk meninggalkan berapa bau sawah untuk dikerjakan sendiri, sayang pengetahuan tentang bercocok tanam sama sekali tidak kumiliki bagaimana sistem pembayaran uang sewa itu? Setiap kali pandenan mereka akan menghantar uang sewanya kemari maksudmu ke rumah penginapan Hun Lei benar selama 3 tahun terakhir kau tidak pernah pergi ke tempat jauh, Apakah mereka dapat bertindak sebagai saksimu benar kue ebok yang selama ini hanya membungkam diri, kini tidak tahan untuk menimrung? Bukankah kau pernah berkata kepadaku kalau selama 3 tahun terakhir kau hidup berkelana di dalam dunia perselatan dan baru balik kemari pada 3 bulan berselang si siang huha nampak tertegun, lalu serunya? Kepan aku pernah berkata begitu kepadamu waktu pertama kali kau datang memeriksakan badanmu aku memang pernah datang mencarimu untuk berobat bukankah resep obat yang kubuatkan untukmu kau masak di ruang praktekku seru kue ebok? Benar setelah itu bukankah kau mengundangku pergi minum arak benar aku rasa kau belum lupa bukan di tempat mana kita minum arak tentu saja, di rumah makan conggoan jawab si siang huha tanpa ragu, bukankah waktu itu kau minum sampai mabuk? Kali ini ternyata si siang huha menggelengkan kepalanya seraya membantah, siapa bilang aku minum sampai mabuk waktu itu kontan kue ebok mendelikan matanya lebar-lebar. Terdengar si siang huha berkata lebih jauh, aku masih ingat, waktu itu semuanya kita pesan empat poci arak ditambah empat macam hidangan kita pesan dua poci arak, satu setengah poci di antaranya kau sendiri yang menghabiskan kue ebok mencoba meralat. Dengan pakaran minum yang kumiliki saat ini, jangankan baru satu setengah poci, ditambah lagi empat lima kali lipat pun aku masih tetap bisa melayaninya tanpa mabuk sewaktu kita meninggalkan rumah makan itu, kau sudah tak mampu berdiri tegak apakah waktu itu aku minta kepadamu untuk memayang atau menuntun diriku ucap si siang huha sambil tertawa. Kalau itu sih tidak apakah aku pergi membayar kening lalu turun dari loteng sendirian benar waktu itu kita menghabiskan tiga tahil perak kata si siang huha lebih jauh, kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya, sewaktu turun dari loteng, kita bertemu dengan nenek Chou, nenek Chou yang menjual gula-gula, Tukas tu sioutian. Betul, nenek Chou yang menjual gula-gula setelah berpikir sejenak, kembali ujarnya, ternyata dia masih mengenali aku, dia ribut dan minta aku membeli sebungkus gula-gula apakah kau membelinya? Aku tetap membelinya, walaupun saat itu kondisiku sudah tidak semakmur dulu, namun untuk membeli sebungkus gula-gula rasanya aku masih mampu untuk melakukannya berapa harga gula-gula yang dijual nenek Chou waktu itu tanya tu sioutian. Masih seperti harga lama, lima hun untuk satu bungkus gula-gula, aku minta sebungkus dan memberinya satu tangce tu sioutian segera mengerling sekejap ke arah kue ebok, sementara pemuda itu berdiri termangu dengan matlah, terbelalak dan mulut melongot, diawasinya wajah si siang ho dengan tertegun. Seandainya waktu itu si siang ho benar-benar berada dalam keadaan mebok, tidak mungkin dia masih ingat semua kejadian yang dialaminya secara jelas dan terperinci, hanya orang sadar yang bisa melakukan hal seperti itu. Kembali tu sioutian bertanya kepada si siang ho, waktu itu sebenarnya apa saja yang telah kau katakan kepadanya si siang ho mencoba mengingat kembali, kemudian sahupnya, rasanya tidak banyak yang kami bicarakan, seingatku, bahan pembicaraan saat itu hanya sekitar masalah sepele dan hal yang ringan-ringan saja betul tidak ada urusan yang sedikit lebih istimewa desaktu sioutian lebih jauh. Kalau dibilang sedikit rada istimewa, mungkin urusan ini yang dimaksud agak istimewa urusan apa. Sewaktu sedang bersantap, dia pernah bertanya kepadaku apakah di sekitar tempat tinggalku ada rumah kosong yang hendak disewakan bagaimana jawabanku aku menjawab sejujurnya, sekitar tempat tinggalku tidak ada rumah kosong yang akan disewakan, tapi rumah penginapan Hunley milikku sudah tutup usaha, jadi tempat kami terdapat ruang kosong yang bisa disewa. Bagaimana jawabannya ada akan mengunjungi tempat kami berapa hari kemudian, apabila cocoknya akan menyewanya kemudian, apakah dia datang berkunjung benar kapan itu kejadiannya kurang lebih 10 hari kemudian datang untuk melihat rumahmu benar berarti bukan datang karena dipanggil untuk memeriksakan sakitmu tukas yang huhoat tiba-tiba. Siapa bilang aku sakit tanya si siang ho tertegun. Aku jawaban kue e bok keras dan lantang. Apa maksudmu berkata begitu tegur si siang ho? Justru aku yang ingin bertanya kepadamu, apa maksudmu berkata begitu teriak kue e bok semakin keras. Jadi kau menuduh aku sedang berbohong, kau memang sedang berbohong buat apa aku meski berbohong? Untuk menutupi semua dosa dan perbuatan bejatmu, perbuatan bejat apa yang telah kulakukan? Kenapa harus ku tutupi si siang ho balik bertanya? Seharusnya kau lebih mengerti aku benar-benar tidak mengerti seru si siang ho cepat, kemudian sambil berpaling ke arah siang ho hoa katanya lebih jauh, hingga sekarang aku masih belum tahu peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi. Benarkah begitu jengek siang ho hoa hambar sebenarnya? Apa maksud dan tujuan kedatangan kalian semua mencari? Aku tanya si siang hoa lagi. Siang ho hoa tidak menjawab, malah katanya kepada Kweebok, kau bilang dia mengutus orang untuk mengundangmu kemari dan memeriksakan kesehatan tubuhnya memang begitu kenyataannya siapa yang dia utus waktu itu untuk mengundang kedatanganmu seorang kakek yang mengaku dari marga Kwee, kakek itu tetangganya, sewaktu datang membawa sebuah kereta kuda yang sudah kuno dan jelek dengan kereta kudanya itu si kakek Kwee menghantarmu sampai di sini tidak? Hanya menghantar sampai di mulut dusun, dia bilang harus pergi ke tempat lain maka setelah aku turun dari kereta, dia pun segera pergi baru saja siang hoa ingin bertanya lagi, mendagak si siang hoa menukas. Di dalam dusun ini sama sekali tidak ada kakek dari marga Kwee, juga tidak ada kakek Kwee yang memiliki kereta kuda HMM, benarkah begitu Kweebok mendengus dingin? Aku rasa di dalam dusun ini bukan hanya aku seorang yang masih hidup, bukan hanya aku seorang yang bisa berbicara maksudmu asal diselidiki, segera akan diketahui apakah di dusun ini terdapat seorang kakek semacam ini atau bukan sambung siang hoa. Setelah menatap wajah si siang hoa lekat-lekat, kembali tanyanya, kau bilang Kweebok datang kemari untuk melihat rumahmu si siang hoa mengangguk tanda membenarkan. Bagaimana hasilnya setelah peninjauan itu tampaknya merasa sangat puas dan jadi menyewanya kembali si siang hoa mengangguk. Dia bahkan bersedia membayar 3.000 tahil perak sahutnya. Ehm, satu jumlah yang tidak kecil benar, sebuah penawaran yang sangat menghiurkan karena pada tahun yang paling bagus pun pemasukan rumah penginapan hun lei paling banter cuma 1.000 tahil perak Tentu saja kau menyetujuinya bukan tentu saja sahut si siang hoa. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, rumah penginapan ini terpaksa tutup usaha karena tamu yang menginap di tempat kami akhir-akhir ini amat sepi dan minim. Sekarang bertemu dengan orang yang mau membayar tinggi rumah kami, tentu saja tidak akan ku lepas kesempatan baik itu, apalagi pihak penyewa bersedia membayar dengan 3.000 tahil perak dengan uang sebesar 3.000 tahil perak, rasanya sudah lebih dari cukup untuk membeli rumah penginapan ini kata siang hoa. Si siang hoa segera tertawa. Jangan lagi 3.000 tahil perak, sewaktu membeli rumah penginapan ini, aku hanya cukup mengeluarkan uang 500 tahil memangnya dia tidak bisa menilai berapa harga dari rumah penginapan itu mungkin saja dia memang tidak tahu jawab si siang hoa. Kemudian setelah mengerling kue e-bok sekejap, terusnya, mungkin juga uang sebesar 3.000 tahil perak merupakan sebuah angka yang kecil baginya, atau bahkan dia tidak pernah pandang sebelah mata pun atas jumlah tersebut kenapa tidak membeli sekalian rumah penginapan itu menurut pendapatku, hal ini disebabkan ada dua alasan dan salah satu alasannya pasti karena dia khawatir kau enggak menjual kepadanya si siang hoa mengangguk membenarkan. Selain itu masih ada sebuah alasan lagi yakni karena dia hanya butuh rumah penginapan ini untuk sementara waktu katanya. Sebenarnya dia mau pakai rumah penginapan ini berapa lama tanya siang hoa. A. Setengah tahun? 3.000 tahil perak untuk menyewa selama setengah tahun. Wah, siapapun pasti akan bersedia untuk melakukan transaksi yang sangat menguntungkan ini itulah sebabnya aku segera mengawalkan penintaannya seru si siang hoa. Kemudian setelah mengerling lagi kue e-bok sekejap, lanjutnya, cuma, ketiga ribu tahil perak itu bukan seluruhnya untuk membayar uang sewa lalu berapa semestinya uang sewa gedung hanya seribu tahil perak lalu yang dua ribu tahil perak untuk apa upah kerja kul upah kerja? Apa yang harus kau lakukan menjaga rumah ini? Melarang siapapun masuk keluar tempat ini dan setiap hari mempersiapkan sejumlah makanan untuk segerombolan mestika miliknya kau bersedia melakukan pekerjaan seperti itu tanya siang hoa keheranan 3.000 tahil perak masih belum kupandang sebelah matapun aku mengawalkan tawarannya karena terdorong oleh rasa ingin tahu aku merasa sangat tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan dan mulai asyik mengerjakannya sebenarnya apa tujuannya menyewa rumah penginapan ini? tanya siang hoa keheranan mencarikan tempat tinggal bagi sekelompok mestikanya makhluk apa sih yang kau sebut sebagai sekelompok mestika itu desak siang hoa lebih jauh seketika itu juga paras muka si siang hoa berubah sangat aneh bahkan nada ucapannya pun ikut berubah jadi aneh sekali jawabnya sekelompok laron sekelompok laron hijau laron hijau siang hoa merasa hatinya tercekat sementara paras muka tu siau tian dan nye o sin berubah hebat paras muka kue e bok turut berubah hebat baru saja dia membuka mulutnya siap mengatakan sesuatu si siang hoa telah berkata lebih jauh kelompok laron hijau yang ku pelihara merupakan sejenis laron yang paling aneh dan paling cantik yang pernah ku jumpai sepanjang hidupku mereka memiliki tubuh yang bening bagaikan batu kemala hijau matanya merah seperti bercak darah sayapnya dipenuhi garis-garis merah seperti lelahan darah segar sementara di atas sepasang sayapnya terdapat garis darah yang berbentuk seperti mata bentuk mata itu mirip mata burung hantu tapi mirip juga ular kobra sementara perutnya berbentuk seperti hidung sehingga kalau dilihat dari punggungnya padahal kekatnya sangat mirip dengan selembar wajah setan belum selesai dia mengucapkan perkataannya semua orang sudah merasakan badannya merinding hingga bersin berulang kali begitu si siangho menyelesaikan perkataannya N.Y.O. Sin langsung mencerit keras laron penghisap darah itulah laron penghisap darah laron penghisap darah si siangho agak tertegun laron-laron yang kau maksud itu adalah laron penghisap darah mendadak si siangho seakan teringat akan sesuatu paras mukanya berubah jadi hijau membesi serunya tertahan ah 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 benar kelihatannya mereka memang pandai sekali menghisap darah dari mana kau bisa tahu tukas siangho sebab setiap hari aku harus menghantar makanan untuk kawanan laron itu setiap hari mereka butuh 10 ekor kelinci hidup lalu apa hubungannya dengan menghisap darah tanya siangho dengan wajah hijau membesi sahut si siangho keesokan harinya ketika aku balik lagi ke kandang maka akan ku jumpai ke 10 ekor kelinci itu tinggal 10 kerat tulang belulang kulitnya sudah tersayat dagingnya sudah habis dan darah pun sudah lenyap apakah kau pernah melihat bagaimana kawanan laron itu menyerbu santapannya tanya siangho lebih lanjut satu kali setelah memberi makanan kepada mereka aku mengintipnya dari balik celah-celah pintu apa yang kau saksikan aku saksikan rombongan laron itu mengerumuni kelinci-kelinci tersebut yang ku dengar hanya suara dengungan dan suara cicitan suara itu mirip sekali seperti suara yang sedang menghisap cairan dan mengunyah daging kata si siangho dengan nada gemetar tidak kuasa lagi siangho merasakan hatinya bergidik cepat tanyanya sekarang di mana rombongan laron itu berada di ruangan atas loteng cepat ajak kami ke sana akan kulihat bagaimana keadaannya si siangho manggut-manggut ujarnya tiba-tiba kedatangan kalian memang tepat pada waktunya oh ya buru-buru si siangho menerangkan lebih jauh selama belasan hari terakhir setiap malam mereka selalu terbang keluar secara rombongan pada mulanya aku khawatir mereka terbang dan tidak balik lagi tapi kenyataannya keesokan harinya mereka terbang balik lagi secara rombongan kapan mereka baru balik malam ini jauh lebih malam ketimbang di hari biasa mereka baru saja balik ke kandangnya tergerak perasaan siangho setelah mendengar penjelasan itu tanpa terasa dia melirik sekejap ke arah tu sioutian kemudian menengok pula ke arah N.Y.O. Sin pada saat yang sama tu sioutian dan N.Y.O. Sin memandang pula ke arahnya maka mereka bertiga pun saling bertukar pandangan sekejap lalu bersama-sama mengalihkan sorot matanya ke wajah kweebok dalam pada itu kweebok kembali berdiri tertegung dengan wajah melongo dan matel terbelalak agaknya dia merasa jauh di luar dugaan terhadap apa yang barusan di ucapkan si siangho itu sepasang matu sianghoa berbinar-binar kembali dia menatap wajah si siangho setelah berpikir sejenak tanyanya lagi sewaktu dalam kenyataan kau ketahui bahwa dia menyewa rumah penginapanmu bukan untuk ditempati manusia melainkan untuk memelihara laron pernah kan timbul rasa antipati dalam hati kecilmu siapa bilang tidak tapi nyatanya kau tidak pernah protes kau terima semua kenyataan itu dengan mulut membungkam bagaimanapun juga bangunan rumah ini sudah disewa orang selama pihak penyewa tidak menggunakannya untuk membuka usaha gelap atau melakukan pembunuhan dan perampokan biar mau dipakai untuk pelihara babi pun tidak ada alasan bagiku untuk merasa keberatan apalagi aku sendiri pun sebenarnya ingin tahu apa maksud dan tujuannya yang terutama dengan memelihara sekelompok laron itu apakah pihak penyewa pernah menyinggung soal ini tanya siang huhoa si siang hu mengangguk apa yang dia katakan tanya siang huhoa lagi berulang kali dia kemukakan alasan yang sama yaitu hendak dipakai untuk meramu sejenis obat obat apa obat untuk menyembuhkan sejenis penyakit obat untuk melenyapkan nyawa seseorang kau percaya dengan pengakuannya itu tidak percaya kalau hanya dipakai untuk meramu obat dia tidak perlu jauh-jauh datang kemari dan lagi dia pun tidak perlu berlagak sok rahasia dalam hal ini dia mempunyai alasan dan penjelasannya ujar si siang hu menerangkan bagaimana penjelasannya menurut dia bentuk dari kawanan laron penghisap darah itu menakutkan dan sangat mengerikan hati bila dipelihara di tempat ramai dan banyak penghuninya kejadian ini pasti gampang menjadi pembicaraan orang gampang pula memancing kecurigaan pihak pemerintah sekalipun tidak banyak berpengaruh terhadap perkembangan kawanan laron tersebut namun hal mana akan sangat merepotkan maka untuk memeliharanya secara diam-diam dan tidak mudah diketahui orang banyak satu-satunya care adalah pindah ke pinggiran kota penjelasan yang sangat bagus kemudian setelah berhenti sejenak tanyanya lagi sebelum dipindah kemari kawanan laron itu pernah dipelihara di mana itu sih kurang jelas si siang hu menggeleng dengan care apa dia memindahkan kawanan laron penghisap darah itu kemari siang hu hu mengalihkan pertanyaannya diangkut kemari dengan menggunakan sebuah kereta kuda kereta kuda milik siapa kurang jelas berapa besar usia seng kusir kereta bagaimana bentuk tubuh dan wajahnya apakah masih tersisa ingatan tentang orang tersebut kusirnya bukan orang lain tapi dia sendiri semua pekerjaan dialakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain benar semua pekerjaan dialakukan seorang diri kecuali tugas menghantar masuk kawanan kelinci ke dalam kamar setiap harinya karena dia tidak punya waktu untuk mendatangi tempat ini saban hari lalu dengan care apa pula dia mengangkut masuk kawanan laron penghisap darah itu ke dalam rumah penginapan menggunakan kerangkengan dia masukkan kawanan laron itu ke dalam beberapa buah kerangkeng beberapa buah kerangkeng berapa besar kerangkeng itu kurang lebih 5-6 depa persegi berapa banyak laron penghisap darah yang dia angkut kemari agak berubah paras muka siang huhoa si siang huhoa termenung seperti berpikir sejenak kemudian sahupnya menurut perkiraanku jumlahnya bisa mencapai ribuan ekor tanpa terasa sekali lagi siang huhoa tu siau tian dan nye o sin saling bertukar pandangan sekejap sebaliknya paras muka kue e bok telah berubah jadi hijau membesi kembali siang huhoa berkata oleh sebab itu setiap hari mereka butuh 10 ekor kelinci sebagai santapannya sebelum pertanyaan itu dijawab kembali dia bertanya dia yang mempersiapkan kelinci kelinci itu setiap harinya atau kau yang pergi membelinya di pekan setiap 10 hari satu kali dia datang menghantar kawanan kelinci itu dengan menunggang kereta kuda bukankah berarti penduduk di dusun ini hampir sebagian besar mengenalinya seharusnya begitu apakah mereka juga tahu kalau dia telah memindahkan berapa buah kerangkeng berisi laron penghisap darah kemari aku percaya mereka tidak akan tahu soal ini pertama karena aku tidak pernah menyinggung persoalan ini dengan orang lain kedua sewaktu memindahkan beberapa buah kerangkeng berisi laron penghisap darah itu seluruh kerangkeng telah dikerudungi dengan selembar kain warna hitam kemudian ketika setiap kali dia datang menghantar begitu banyak kelinci masa tidak ada yang menaruh curiga? atau tidak ada yang mengajukan pertanyaan? tanya siang huhoa sewaktu mengirim kawanan kelinci itu pun dia gunakan kerangkeng yang ditutupi kain hitam kalau tidak memangnya orang lain tidak akan menaruh curiga kepada aku masa tidak membuka toko penjual kelinci aku mendatangkan begitu banyak binatang tersebut memangnya aku seorang bisa menghabiskan begitu banyak kelinci sekaligus paling tidak semestinya mereka menaruh curiga juga bukan ketika melihat ada begitu banyak barang yang dibongkar dari atas kereta dan diangkut masuk ke dalam rumah penginapan kata siang huhoa seandainya aku jadi mereka aku pasti akan menaruh curiga apa pernah ada orang yang bertanya kepadamu barang apa yang kau bongkar dari atas kereta dan diangkut ke dalam rumah? apa mereka tidak bertanya, siapa tamu asing yang kerap datang berkunjung mungkin saja mereka curiga tapi selama ini tidak seorang pun yang berani datang menanyakan kepadaku kenapa tidak berani? sebab sudah berapa kali aku mabuk berat karena arak dan membuat keonaran yang sangat hebat di sini maka selama ini mereka selalu menaruh perasaan was-was dan ngeri terhadapku otomatis semua tingkah laku dan perbuatanku juga tidak ada yang berani bertanya setelah tertawa santai lanjutnya, walaupun begitu aku juga sudah banyak mendengar isu yang beredar di masyarakat di antara mereka ada yang mengira aku sedang bersiap sedia untuk membangun kembali usahaku mungkin saja barang yang diangkut kereta kuda itu adalah barang perabot baru untuk keperluan rumah penginapan tapi ada juga yang menuduh aku sebagai seorang perampok ulung dan barang yang diangkut masuk merupakan barang-barang hasil rampokan isu tersebut pasti akan menakutkan orang banyak apalagi selama setengah bulan terakhir mereka semakin ngeri terhadapku setiap kali bertemu, tergopoh-gopoh mereka akan menghindar dan bersembunyi si siang ho berkata kembali kenapa bisa begitu mungkin saja mereka sempat menyaksikan munculnya sekelompok laron dari dalam rumah penginapan yang sangat banyak bagaikan gerombolan lebah atas dasar apa kau menduga begitu berapa hari berselang ketika aku lewat di sebuah tanah lapang di luar dusun sana kebetulan di situ sedang ada sekelompok bocah sedang bermain tapi begitu melihat kemunculanku seperti bertemu setan saja mereka langsung membubarkan diri bahkan satu di antara mereka sempat berteriak teriak apa? si lumantosu pemelihara laron telah datang sahut si siang ho sambil tertawa getir si lumantosu sembari merabah batok kepala sendiri si siang ho menerangkan mungkin lantaran saban hari aku selalu menggulung rambutku di atas kepala dan menggunakan sebuah tusuk konde dari bambu mereka mengira aku adalah seorang tusuk sekarang siang ho baru memperhatikan gulungan rambut si siang ho itu benar juga dia memang mirip sekali dengan seorang tusuk maka tanyanya sambil tertawa setelah mendengar rolokan itu apakah kau merasa marah sekali marah sih? tidak cuma merasa mendongkol bercampur gelikapan teral di air kalinya dia berkunjung kemari selidik siang ho lebih jauh 5 hari berselang datang menghantar kelinci menghantar 30 ekor kelinci apakah masih ada sisa dari pengiriman yang terakhir kali seekor pun sudah tidak tersisa 30 ekor kelinci berarti jatah ransum 3 hari untuk kawanan laron penghisap darah itu benar biasanya berapa banyak kelinci yang dia kirim setiap kalinya? 100 ekor kelinci setiap 10 hari kali ini dia hanya mengirim 30 ekor tentunya kau bertanya apa alasannya bukan si siang ho mengangguk apa jawabannya tanya siang ho ho a? dia bilang ada rencana lain setelah 3 hari selain itu adakah pesan istimewa yang dia sampaikan si siang ho berpikir sejenak kemudian katanya aku seperti mendengar ada beberapa patah kata tanpa terasa siang ho ho a? tu siau tian serta nye o sin pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan sementara kue e bok sendiri pun ikut pasang telinga terdengar si siang ho berkata tanpa sengaja aku seperti mendengar dia sedang bergumam katanya selewat bulan purnama tanggal 15 semua urusan akan beres apakah kau paham apa maksud dan perkataannya itu tanya siang ho ho a? tidak, aku tidak mengerti si siang ho menggeleng siang ho ho a, tu siau tian dan nye o sin saling bertukar pandangan sekejap si siang ho memang tidak mengerti tapi mereka mengerti amat jelas pada malam bulan purnama tanggal 15 apakah kawanan laron penghisap darah itu terbang keluar lagi tanya siang ho ho a lagi benar, malam itu sebelum bulan purnama berada di atas angkasa kawanan laron itu sudah mulai bergolak dengan hebatnya waktu itu kau belum tidur sedang bersiap-siap untuk tidur kau dikejutkan oleh kegaduhan yang ditimbulkan kawanan laron itu kembali si siang ho mengangguk kegaduhan yang mereka lakukan saat itu luar biasa hebatnya dan belum pernah terjadi sebelum ini secara kebetulan aku pun sempat menyaksikan kawanan laron itu terbang menyongsong datangnya remulan di angkasa keesokan harinya baru kembali tidak, pagi tadi baru kembali ke kandang kata si siang ho sambil menggeleng ini berarti mereka telah hilang selama 2, 3 hari lamanya benar apakah selama berapa hari ini kau tidak berusaha untuk melacak jejak mereka pernah terlintas ingatan tersebut dalam benaku khususnya pada malam tanggal 15 keinginanku untuk menguntil kemana perginya kawanan laron itu kuat sekali tiba-tiba dia menggeleng terusnya, sayang aku tidak bersayap kecepatan terbang mereka luar biasa dalam sekejap matel bayangan dari rombongan laron itu sudah lenyap dibalik kegelapan malam benarkah begitu benar? aku benar-benar tidak tahu selama 3 hari ini kemana saja perginya kawanan laron tersebut kata si siang ho sambil langkat tangannya siang hu hoa manggut-manggut sementara tu siau tian dan nye o sin saling bertukar pandangan si siang ho memang tidak tahu tapi mereka tahu jelas membingungkan siang hu hoa segera mengalihkan sorot matanya ke wajah kue e bok tanyanya, sudah kau dengar semua penjelasannya tidak kuasa lagi kue e bok mengangguk apakah semua yang dia tuturkan adalah kenyataan desak siang hu hoa sekujur badan kue e bok bergetar keras tiba-tiba dia berteriak lantang siapa bilang semuanya kenyataan dia sedang bohong mendadak tubuhnya menubruk maju ke muka sambil mencengkeram dada si siang hoa teriaknya lagi kenapa kau harus berbohong? kenapa kau harus menfitnah aku? kenapa harus mencelakai aku? si siang hoa sama sekali tidak berkelit dia membiarkan kue e bok mencengkeram baju di bagian dadanya dia pun tidak berubah membantah sorot matanya malah dialihkan memandang ke wajah siang hu hoa sementara itu siang hu hoa sendiri pun hanya berdiri tanpa bergerak sebab pada saat itulah tu siau tian dan nye o sin sudah maju ke depan dan satu dari kiri yang lain dari kanan telah menangkap sepasang tangan kue e bok serta menariknya dengan paksa hingga cengkeraman pemuda itu terlepas kalian jangan percaya dengan perkataannya jerit kue e bok sambil meronta keras tutup mulutmu bentak nye o sin lantang suara bentakan yang begitu nyaring itu seketika membuat kue e bok terbungkam saat itulah siang hu hoa baru berkata mari kita naik ke leteng untuk memeriksa dulu kawanan laron penghisap darah tersebut si siang huo yang pertama menyetujui usulan itu sahutnya sambil mengangguk mari ikut aku dia segera membalikan badan dan beranjak masuk ke dalam rumah penginapan diikuti siang hu hoa di belakangnya kue e bok merupakan orang kedua yang menguntil di belakangnya bukan karena kemauan sendiri tapi nye o sin dan tu siau tian lah yang mendorong tubuhnya agar bergerak masuk duluan sembari mendorong tubuhnya nye o sin dan tu siau tian segera menghunus pula goloknya untuk bersiap sedia mereka berharap bisa secepatnya membuktikan apakah semua keterangan yang diberikan si siang huo merupakan kenyataan mungkin saja kue e bok terkecuali tapi sayang dia tidak mampu berbuat lain kecuali mengikuti rombongan itu sebab di depan ada si siang ho dan siang huo sementara di belakangnya mengikuti tu siau tian dan nye o sin semua tindak tanduknya sudah diluar kontrol diri sendiri bahkan mau pergi meninggalkan tempat itu pun sudah menjadi masalah bagainya hanya ada satu jalan bila ingin pergi meninggalkan tempat itu yakni kecuali dia memang benar-benar seorang seluman entah sudah berapa lama rumah penginapan itu tidak pernah disapu dan dibersihkan sebagian besar tempat telah dilapisi sarang laba-laba yang tebal bahkan debu dan kotoran nyaris mengotori setiap tempat sebuah bangunan rumah yang pada dasarnya sudah jelek, kuno dan mengenaskan kini nampak lebih jelek, lebih kuno dan lebih mengenaskan lagi hanya anak tangga menuju kebangunan loteng yang nampak agak bersih mungkin lantaran terlalu sering digunakan untuk berlalu lalang walau begitu, bentuknya kelihatan tidak begitu kokoh sewaktu berjalan di atasnya, anak tangga itu segera memperdengarkan suara mencicit yang keras seakan setiap saat anak tangga itu bisa patah dan roboh dengan perasaan kebat kebit N.I.O. Sin ikut menaiki anak tangga itu baru berapa langkah dia sudah berseru sambil tertawa terus terang, aku khawatir kalau anak tangga ini patah dan roboh secara tiba-tiba soal ini kau tidak usah khawatir jawab si siang ho sambil menghentikan langkahnya dan berpaling setiap hari, paling tidak aku naik turun sebanyak dua kali bukankah hingga sekarang aku masih tetap hidup segar bugar sebetulnya tempat ini cukup bagus hanya sayang debu dan sarang laba-labanya kelewat banyak kenapa tidak kau bersihkan sebab aku tidak punya waktu senggang apa yang kasih bukan setiap hari minum arak kelihatannya nasib rumah penginapan Hun Lei sudah mendekati masa akhirnya Gumamen Yeo Sin sambil menggelengkan kepalanya berulang kali si siang ho tidak menjawab, dia hanya tertawa kembali Nyeo Sin berkata heran, kenapa kau bisa betah bertempat tinggal di tempat seperti ini Nyeo Taijin, apakah kau tertarik juga dengan arak kembali si siang ho tertawa aku jamin arak yang telah ku minum tidak lebih sedikit dari apa yang telah kau minum sahut Nyeo Sin sambil manggut-manggut indah bukan impian sewaktu mabok mendadak si siang ho bertanya tentu, indah sekali sahut Nyeo Sin setelah berhenti sejenak lanjutnya, setiap kali berada dalam mendusin aku tahu bahwa diriku hanya seorang opas tapi begitu sudah memasuki impian indah ketika sedang mabok aku selalu merasa diriku bukan seorang opas lagi tapi seorang raja muda itulah dia serusi siang ho segera hampir sepanjang tahun aku berada dalam impian mabokku maka kau tidak acuh dan tidak ambil peduli terhadap lingkungan yang dalam kenyataan mengelilingi dirimu betul, aku sama sekali tidak acuh sementara pembicaraan masih berlangsung mereka berlima sudah tiba di atas bangunan loteng sebelum melangkah masuk ke ruang atas semua orang sudah mengendus semacam bau busuk yang sangat memualkan sedemikian busuknya bau yang tersebar membuat setiap orang nyaris muntahkan seluruh isi perutnya apalagi ketika melangkah masuk ke dalam ruang atas bau busuk itu semakin menusuk penciuman mereka semua seolah-olah sudah terjerungus ke dalam alam kebusukan bau busuk yang menyebar luas seolah sedang menyusup ke dalam tubuh mereka dan mulai beredar dalam badan mengikuti aliran darah tiba-tiba saja mereka merasakan cairan darah dalam tubuh masing-masing seakan ikut mulai berbau seakan seluruh badan mereka ikut mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung untung saja semuanya itu bukan sebuah kenyataan sebuah beranda yang memajang terbentang di hadapan mereka semua di kedua sisi beranda itu masing-masing terdapat empat buah kamar di sisi kiri dan empat kamar di sisi kanan saat ini ada tujuh buah kamar yang terbuka lebar pintu dan jendela kamarnya hanya ruang di sudut paling kiri yang terkecuali pintu dan jendela ruang kamar itu hampir semuanya tertutup rapat sebelah sisi kiri pintu merupakan ujung paling dalam dari beranda itu tersusun beberapa buah kerangkangan besi bau busuk yang memuakan itu tampaknya muncul dari balik ruangan tersebut sebelum mereka mendekati ruangan itu lamat-lamat terdengarlah suara yang sangat aneh berkumandang keluar dari dalam ruangan itu suara tersebut mirip suara serombongan manusia yang bersama-sama sedang mengunyah sesuatu benda terhadap suara asing semacam itu siang huhoa, tu siau tian maupun nio sebelum masahi tidak merasa terlalu asing tanpa sadar paras muka mereka bertiga berubah hebat badan mereka merinding keras hingga bersin berulang kali jadi kawanan laron itu berdiam di dalam kamar itu tanya tu siau tian kemudian dengan wajah hijau membesi si siang huho manggut-manggut membenarkan dan kau juga yang membuka kerangkeng besi itu serta melepaskan mereka semua tanya tu siau tian lebih jauh bukan aku, tapi dia jawab si siang huho sambil melirik kue e bok sekejap omong kosong teriak kue e bok gusar si siang huho sama sekali tidak menggubris katanya lebih jauh, sewaktu baru dipindahkan kemari dialah yang membuka kerangkengan itu serta melepaskan mereka semua selanjutnya kau yang setiap hari masuk ke dalam kamar untuk mengirim kawanan kelinci itu itu benar setiap kali sedang bekerja, apakah kau berada dalam keadaan mabuk sebelum menghantar kawanan kelinci itu kepada mereka aku tidak berani menyentuh arak walau hanya setetes pun oya sebab aku khawatir napsu minumku kambuh hingga benar-benar dibikin mabuk kalau sampai aku masuk dalam keadaan mabuk, bisa berabe nantinya bukankah selama ini kau selalu masuk ke dalam kamar untuk menghantar kelinci-kelinci itu? kenapa bisa berabe tanya tu siau tian keheranan? tidak, aku sendiri tidak punya keberanian sebesar itu seru si siang huho sambil gelengkan kepalanya berulang kali lalu dengan care apa kau laksanakan tugas itu di atas pintu ruangan terdapat sebuah pintu otomatis aku cukup memasukkan kelinci-kelinci itu seekor demi seekor melalui pintu otomatis dia segera mempercepat langkah kakinya mendekati ruangan itu kemudian tangannya menekan sebuah tombol di atas pintu begitu tombol tersebut ditekan maka terbukalah sebuah lubang pintu selebar satu depa tapi begitu tombol dilepas, pintu itu pun menutup secara otomatis tiba-tiba siang huho menatap wajah si siang huho lekat-lekat lalu berkata kalau tadi aku melihat kau masih dipengaruhi oleh mabuk tapi sekarang aku lihat tidak secuipun pengaruh arak yang masih tersisa di tubuhmu betul sekarang pengaruh arak dalam tubuhku benar-benar telah punah jawab si siang huho kemudian setelah otot tenggorokannya nampak mengejang dia lanjutkan, suara seperti ini bahwa memuakan semacam ini tidak disangka merupakan obat penghilang mabuk yang paling jitu dan mujarab mau tidak maus yang huho harus mengangguk juga sebab apa yang dia katakan memang sangat tepat kini mereka telah tiba di depan ruang kamar itu segerombol larun sedang mengunyah sesuatu karena menimbulkan suara kunyahan yang aneh, tajam, melengking dan sangat menegangkan syarat bahkan bau busuk yang tersiar keluar seolah sudah menembusi dinding lambung dan dinding usus mereka dia memang tidak sampai memuntahkan isi perutnya namun lambungnya terasa mulai menyusut kencang dan mengejang keras kenapa bisa begitu bau gumamnya tanpa terasa dia berjalan semakin mendekat lalu menekan tombol di atas pintu sehingga pintu otomatis itu terbuka sedikit bau busuk terendus makin tajam dan keras dia mencoba untuk menahan napas sambil melongo ke dalam ruang kamar itu larun penghisap darah ada sekamar penuh larun penghisap darah yang sedang berterbangan di sana dalam ruang kamar itu tidak ada rabot lain semua barang yang semula terdapat di setiap kamar penginapan dan kini ngaris sudah terangkut keluar semua yang tersisa hanya sebuah rak yang terbuat dari bambu rak bambu itu lebarnya mencapai separuh ruang kamar itu batang bambu yang digunakan pun merupakan batang bambu alami yang belum dibersihkan bahkan daun-daun bambu pun masih nampak berserakan di sana-sini beribu ekor larun penghisap darah itu berada di sekeliling dahan dan ranting bambu itu ada yang sedang terbang mengelilingi rak bambu ada pula yang hinggap di antara ranting dan dedaunan matanya yang merah dan sayapnya yang hijau membuat pemandangan yang menawan di tempat itu dalam pandangan metus yang huhoa semua keindahan yang ditampilkan larun-larun itu justru mendatangkan perasaan ngeri dan seram yang menggidikan hati ternyata jendela di bagian luar ruang kamar itu berada dalam keadaan terbuka lebar biarpun jendela dalam keadaan terbuka namun kawanan larun penghisap darah itu tidak seekor pun yang terbang keluar dari ruang kamar itu mereka hanya berterbangan di sekeliling rak bambu di depan rak bambu itu berserakan setumpuk tulang belulang bukan tulang belulang manusia dari bentuk dan wujudnya tulang itu semestinya tulang belulang dari kelinci tumpukan tulang belulang itu memancarkan sinar putih yang pucat pantulan sinar yang aneh sekali seolah setelah dikerati daging dan kulitnya kemudian dicuci bersih dengan air dan diskat satu per satu siang huhoa menghembuskan napas dingin buru-buru dia lepaskan tombol rahasia itu dan mundur tiga langkah tu siau tian dan nyeo sin segera maju ke depan menggantikan posisi siang huhoa tadi tapi begitu melihat suasana dalam ruang kamar itu paras muka mereka berubah langsung berubah hebat cepat-cepat mereka pun mundur ke belakang dengan kedua belah tangannya nyeo sin memegangi tenggorokan sendiri dia seakan harus berbuat begini agar isi perutnya tidak sampai tumpah keluar lama kemudian siang huhoa baru menghembuskan napas panjang kepada si siang huhoa tanyanya kenapa semua jendela bagian luar bisa dalam keadaan terbuka sekali lagi si siang huhoa mengerling kue ebok sekejap kemudian jawabnya mungkin saja agar kawanan laron itu bisa masuk keluar dengan lebih leluasa mengenai bagaimana caranya untuk membuka jendela itu lebih baik tanyakan saja langsung kepadanya sementara itu kue ebok sudah berjalan menuju ke depan pintu amar dia pun ikut melongok ke dalam melalui pintu otomatis tapi tidak lama kemudian paras mukanya ikut berubah sangat hebat tampaknya dia sama sekali tidak mengetahui tentang semua persoalan di situ dia pun seakan tidak mendengar apa yang diucapkan si siang huhoa barusan kali ini dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun kau bilang dia yang membuka jendela jendela itu tanya siang huhoa kemudian sebelum melepaskan kawanan laron itu ke dalam ruangan tersebut dia sudah membuka semua jendela itu terlebih dulu tidak khawatir kawanan laron penghisap darah itu kabur melalui jendela tanya siang huhoa keheranan aku sendiri pun merasa agak heran di hari-hari biasa kawanan laron itu hanya beterbangan di dalam ruang kamar tidak seekor pun yang berusaha untuk terbang keluar dari situs yang huhoa kembali berpikir sejenak kemudian tanyanya lagi apakah tumpukan tulang belulang yang ada di depan rak bambu itu adalah tulang belulang dari kawanan kelinci benar tapi aku lihat tulang belulang dari 30 ekor kelinci pun tidak genap tepat 30 ekor 30 ekor kelinci hanya cukup untuk rangsum 3 hari memangnya kawanan laron penghisap darah itu sudah melalap habis sisa-sisa tulang belulang yang dulu si siang huhoa kembali memandang kue e bok sekejap kemudian katanya setiap kali datang menghantar kelinci baru dia pasti akan masuk ke dalam ruangan dan membersihkan sisa-sisa tulang belulang kelinci yang sudah terlalap habis rupanya begitu aku masih mengira kawanan laron penghisap darah itu sudah melalap habis seluruh kelinci itu berikut tulang belulangnya ujar siang huhoa sambil manggut-manggut kemudian dia bertanya lagi apakah kau tahu semua tulang belulang kelinci itu sudah dipindahkan kemana aku hanya tahu semua tulang belulang itu dia angkut pergi dengan menggunakan kereta kuda kembali siang huhoa manggut-manggut baru saja dia akan mengajukan pertanyaan lagi mendadak hidungnya mengendus semacam bau harum yang sangat aneh bau harum itu tidak diketahui berasal dari benda apa juga tidak diketahui bersumber dari mana bau itu seolah-olah ada tapi seolah-olah tidak ada kadang baunya tipis kadang baunya menebal dan melayang-layang terus di tengah udara siang huhoa belum pernah mendengus bau harum semacam ini dia segera memusatkan seluruh perhatiannya dan baru saja akan menyelidiki sumber dari bau harum itu tiba-tiba dia menjumpai bahwa suara dengungan dan suara mengunyah yang semula amat ramai mendadak jadi merda sebaliknya suara kepakan sayap tian lama tian bertambah ramai dan keras dengan satu gerakan refleks dia melompat ke depan mendorong tubuh we e bok ke samping lalu menekan tombol dan melongo ke dalam ruangan tampak olehnya beribu-ribu ekor laron penghisap darah yang semula berkerungun di atas rak bambu itu kini sudah mengepakan sayapnya dan beterbangan keluar dari ruangan melalui daun jendela menyaksikan kejadian itu siang huhoa nampak tertegun gumamnya, heran, tidak ada hujan tidak ada angin kenapa secara tiba-tiba pada terbang pergi tu siau tian maupun nyeo sin serentak menerjang maju dan melongo ke dalam ruangan tapi dengan cepat paras muka kedua orang itu pun diliputi perasaan tercengang bercampur tidak habis mengerti mungkin saja kawanan laron itu terpengaruh oleh bau harum ini ujar si siang huhoa tampaknya dia pun turut mengendus bau harum yang sangat aneh itu berasal dari benda apakah bau harum itu tanya siang huhoa entahlah, aku sendiri juga kurang jelas sahut si siang huhoa yang menggeleng sebelum hari ini, apakah kau pernah mengendus bau harum semacam ini pernah malah beberapa kali kira-kira kapan kau pernah mengendus bau harum itu selas siang huhoa sesaat sebelum gerombolan laron itu terbang meninggalkan kandangnya oh oh, seru siang huhoa, dia melongok lagi ke dalam ruangan ternyata hanya dalam waktu singkat beribu-ribu ekor laron penghisap darah itu sudah terbang bersih dari ruangan tersebut tanpa terasa pandangan matanya dialihkan ke atas gelang pintu tanyanya mendadak, kau membawa kunci ruangan di antara dua gelang pintu memang tergantung sebuah gembokan kunci yang sangat besar gembokan besi disertai rantai besar si siang huhoa gelengkan kepalanya dia yang menyimpan kedua buah anak kunci itu katanya sementara berbicara sinar matanya kembali dialihkan ke wajah kue ebo waktu itu kue ebo sedang berdiri termangu-mangu tapi begitu mendengar perkataan si siang huhoa apalagi melihat sorot matanya tertuju ke wajah sendiri kontan saja dia mencak-mencak kegusaran teriaknya, siapa bilang aku mempunyai kuncinya si siang huhoa hanya tertawa dia tidak menanggapi teriakan orang dengan cepat N.Y.O. Sin melotot sekejap ke arah kue ebo hardiknya, si outu, cepat geledah sakunya tentu saja tu si outian tidak berani membangkang perintah kemandannya dia menyahut dan segera jalan mendekat kue ebo tidak berusaha untuk menghindar dia pun tidak melakukan perlawanan sambil tertawa pedih ujarnya baik, silahkan kalian geledah tu si outian tidak sungkan-sungkan lagi dengan seksama dia geledah seluruh badan kue ebo alhasil tidak ditemukan anak kunci walau hanya sebuah pun sambil gelengkan kepalanya berulang kali tu si outian terpaksa lepas tangan dan mundur kembali N.Y.O. Sin melirik kue ebo sekejap, tiba-tiba dia berpaling seraya berseru ayuh kita dobra pintu itu dan menerjang masuk begitu selesai bicara dia mundur selangkah dan siap menendang pintu itu belum lagi kakinya terangkat siang huhoa telah menjegahnya tidak perlu cegah siang huhoa sambil menggeleng sepasang tangannya serentak dijatuhkan ke atas gelang pintu di sebelah kiri ketika hawa murninya disalurkan keraak gelang pintu itu seketika terbetot hingga hancur berantakan pintu pun perlahan-lahan mulai terbuka lebar bau busuk yang semakin menyengat hidung segera menyembur keluar dan tersebar kemana-mana dengan cepat siang huhoa berpaling ke arah lain untuk menghindari semiuran bau busuk itu tu siau tian menutupi hidungnya N.Y.O. Sin membuang napas sementara kue ebo mulai memuntahkan isi perutnya menghadapi bau busuk yang luar biasa hebatnya itu jelas dia sudah tidak mampu untuk mengendalikan diri seandainya di alah pemilik kawanan laron penghisap darah itu semestinya dia sudah terbiasa dengan bau busuk semacam ini atau mungkin dia memang bukan pemiliknya H.M.M.M., pandai amat kau berlagak jengek N.Y.O. Sin sambil tertawa dingin kue ebo tidak menggubris dia masih muntah terus tiada hentinya mari kita masuk ke dalam ajak N.Y.O. Sin kemudian sambil mengerling tu siau tian sekejap walaupun dia berkata begitu namun tubuhnya sama sekali bergeming akhirnya tu siau tian menghela napas panjang dia tahu tidak ada pilihan lain baginya kecuali masuk ke dalam ruangan terlebih dulu N.Y.O. Sin segera menyambar bahu kue ebo dan mendorongnya masuk ke dalam ruang kamar setelah itu dia baru mengikuti di belakangnya S.Y.O. H.O. dan S.Y.O. H.O. ikut masuk ke dalam namun tidak terlihat seekor laron penghisap darah pun di dalam ruangan itu seluruh ruangan seolah dicekam bau busuk yang sangat tebal di tengah bau busuk lamat-lamat terendus bau harum yang aneh bau harum itu meski sangat tipis namun masih dapat tercium dengan jelas tiba-tiba N.Y.O. Sin merasa bahwa bau harum itu rupanya datang dari tubuh kue ebo dia segera melepaskan cengkeraman pada bahunya setelah mundur tiga langkah dia matinya tubuh kue ebo dari atas hingga ke bawah waktu itu kue ebo masih muntah tiada hentinya bukan cuma seluruh isi perutnya tertumpah keluar bahkan air pahit pun ikut tertumpah keluar N.Y.O. Sin mencoba mengendus beberapa kali diseputar tubuh kue ebo tiba-tiba tanyanya kepada T.Siao Tian tadi kau sudah menggeledah seluruh sakunya T.Siao Tian membenarkan kenapa bau harum itu seolah-olah muncul dari tubuhnya tanya N.Y.O. Sin lagi masa begitu tanya T.Siao Tian kehranan ia segera maju mendekat mengendusnya beberapa kali kemudian dengan wajah tercengang bercampur ke heranan, serunya tertahan, ah ah ah, benar, bau harum itu berasal dari tubuhnya seraya berpaling ke arah N.Y.O. Sin, gumamnya, aneh, kenapa tidak ku rasakan sejak tadi coba kau geledah sakunya sekali lagi perintah N.Y.O. Sin, padahal tadi sudah ku geledah dengan teliti mungkin kau kurang seksama, coba digeledah sekali lagi Y.A.A. Mungkin aku kurang teliti, tapi sudah ku periksa semuanya, apalagi yang mesti aku geledah, mungkin lipatan bajunya tiba-tiba siang huhoa menyela dari samping. Berbinar sepasang metle, tu siau tian, serunya tertahan, lipatan ujung bajunya dengan cepat dia sambar tangan kanan kue e bok dan mencengkeram lipatan ujung bajunya. Begitu dicengkeram, dia segera berhasil menggenggam sebuah benda bulatan, karena cengkeramannya kelewat keras, benda bulatan itu segera hancur berantakan. Beluk dari balik lipatan baju kue e bok segera berkumandang suara ledakan kecil, disusul kemudian tampak segumpal asap putih menyembur keluar dari sela-sela bajunya, bau harum yang sangat menyengat pun menyebar ke seluruh angkasa. Berubah hebat paras muka semua orang, sementara kue e bok sendiri seolah berubah jadi orang yang sangat bodoh, dia tampak tertegun hingga melanjutkan muntahannya pun jadi terhenti sementara waktu. Dengan wajah berubah hebat Ten Yeo Sin segera berseru, hati-hati racun di balik asap, seraya berkata buru-buru dia menutup seluruh pernapasannya. Tu siau tian tidak ketinggalan untuk menutup pernapasannya, sedangkan siang huhoa sudah menutup napasnya semenjak tadi. Aku percaya tidak ada racun di balik asap itu kata si siang huhoa kemudian, aku sudah berulang kali mengendus bau harum seperti ini, seandainya ada racun, memangnya aku masih bisa hidup hingga kini eh haem, benar juga Nyeo Sin manggut-manggut. Lantas menurut pendapatmu, apa kegunaan asap itu si siang huhoa termenung sambil berpikir sejenak, kemudian sahutnya, bisa jadi asap wangi itu digunakan untuk mengendalikan kawanan laron penghisap darah, benar atau tidak dugaanku ini, kita mesti tanyakan kepadanya kali ini, tidak menunggu dia mengalihkan sorot matanya, kue ebok sudah berteriak sambil mencak-mencak kegusaran, si siang huhoa, kenapa kau menfitnah aku? Kenapa kau berupaya mencelakai aku buat apa aku menfitnahmu? Buat apa aku mencelakaimu? Toh antara kau dan aku tidak punya ikatan dendam atau sakit hati sahut si siang huhoa sambil tertawa getir. Lalu kenapa kau menuduh aku dengan segala tuduhan yang tidak masuk di akal jerit kue ebok? Si siang huho menghela nafas panjang. Aai, bila kenyataan memang demikian, apalagi yang bisa ku perbuat sahutnya. Kembali dia berpaling ke arah si siang huhoa dan tu siau tian, lalu terusnya, semua yang ku katakan adalah kata yang sejujurnya dia bohong. Dia sedang menfitnah aku jerit kue ebok sambil mengepal tinjunya. Kalau dilihat dari gayanya, dia seakan hendak menerjang ke depan dan menghadiahkan dua pukulan tinju ke dada si siang huhoa, sayang sebelum hal ini dilakukan, tangannya sudah keburu ditangkap tu siau tian. Ketika tu siau tian menggetarkan tangannya, beberapa buah kotak lilin berbentuk bulat terjatuh dari balik lipatan baju kanannya, dari balik kotak lilin itulah asap putih itu berasal. Sambil tertawa dingin tu siau tian segera menegur, jika dia sedang menfitnahmu, lalu apa penjelasanmu tentang bulatan-bulatan lilin yang jatuh dari balik lipatan bajumu dari mana aku bisa tahu kalau bulatan lilin itu bisa muncul di balik lipatan bajuku jawab kue ebok sambil tertawa getir. Tu siau tian tertawa dingin, sebelum dia sempat bersuara, sambil tertawa dingin N.I.O. Sin sudah bicara duluan, kalau kau tidak tahu, siapa yang tahu aku benar-benar. Benar-benar kenapa tukas N.I.O. Sin, semuanya sudah terbukti di depan orang banyak, memangnya tuduhan ini pun merupakan fitnahan? Perkataan itu kontan saja membuat paras muka kue ebok berubah jadi merah jengah dan panas, untuk sesaat dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kembali N.I.O. Sin berkata, sebentar kami akan menanyai semua penduduk dusun, apa benar setiap 10 hari kau datang satu kali kemari, apa benar kau pernah mengangkut keranjang besi menggunakan kereta kuda yang ditutup kain hitam? Asal semua sudah ditanyakan, urusan akan lebih jelas lagi dengan wajah merah padam kue ebok melotot si siang ho sekejap, teriaknya, semua penduduk dusun ini merupakan komplotannya HMMM, kalau begitu kami juga merupakan komplotannya jengek N.I.O. Sin sambil tertawa dingin. Kontan kue ebok terbungkam mulutnya. N.I.O. Sin segera berpaling ke arah T.S.Y.O. Tian, lalu perintahnya, coba geledah sekeliling tempat ini, periksa apakah masih ada benda lain yang mencurigakan T.S.Y.O. Tian mengangkuk dan segera berlalu. Dalam pada itu siang ho hoa sudah mulai berjalan mengitari ruang kamar itu. Ruang kamar itu tidak terlalu besar. Tidak selang berapa saat kemudian kedua orang itu sudah selesai memeriksa dan menggeledah seluruh ruangan. Tidak ditemukan sesuatu benda yang mencurigakan, tidak juga ditemukan sesuatu penemuan yang baru. Kembali ke sisi N.I.O. Sin, T.S.Y.O. Tian segera melapor seraya menggeleng, aku lihat ruang kamar itu tidak ada yang perlu dicurigakan apakah saudara siang berhasil menemukan sesuatu N.I.O. Sin segera berpaling ke arah siang ho hoa. Siang ho hoa tidak menjawab, tiba-tiba dia membungkukan badannya dan memungut berapa buah potongan kotak lilin yang terjatuh ke lantai. Mendadak sorot matanya membeku, ternyata ditemukan tulisan di atas kerak lilin itu. Buru-buru dia menyatukan kedua potongan kotak lilin itu hingga muncullah tiga buah huruf yang amat jelas, hui cuntong. Sebuah cap berwarna merah tertera sangat jelas di atas lapisan lilin. Semua tingkah laku siang ho hoa diikuti terus oleh N.I.O. Sin dengan seksama, maka sebelum siang ho hoa sempat mengatakan sesuatu, dia sudah memburu ke depan untuk memeriksa sendiri penemuan apa yang berhasil didapatkan. Sementara itu siang ho hoa sudah berpaling ke arah Kweebok, sambil menatap tajam wajah pemuda itu tanyanya, Boleh aku tahu apa nama balai pengobatan milikmu itu hui cuntong jawab Kweebok tanpa ragu. Siang ho hoa menghela nafas panjang, pelan-pelan dia sodorkan sepasang tangannya ke depan. Dengan ketajaman mati N.I.O. Sin, hanya dalam sekali pandang saja dia sudah melihat jelas tulisan itu, teriaknya tanpa sadar, Ah ah ah, hui cuntong. Sebelum siang ho hoa menyodorkan lilin itu ke hadapan Kweebok, agaknya pemuda itu pun sudah melihat dengan jelas tulisan yang tertera di situ. Berubah hebat paras muka Kweebok, apalagi setelah lapisan lilin itu disodorkan ke hadapannya, air mukanya saat ini telah berubah jadi putih-pucat bagai selembar kertas. Tampaknya dia sudah melihat dengan jelas benda itu, sudah melihat pula dengan jelas ketiga huruf yang tertera di situ. Dengan mata melotot siang ho hoa segera menegur, betulkah benda itu hasil produksi dari balai pengobatanmu benar, obat itu memang aku buat sendiri jawab Kweebok sambil mengangguk, wajahnya penuh diliputi kebingungan, Berdasarkan apa kau bisa membedakan kalau obat ini hasil produksimu di atas lapisan lilin itu tertera cap identitasku tapi cap ini bisa dipalsukan orang, apakah kau tidak merasa bahwa warna merah dari cap itu sedikit agak istimewa bila dibandingkan dengan warna lain? Tiba-tiba Kweebok bertanya, benar siang ho hoa mengangguk, rasanya warna jenis begini jarang sekali dijumpai warna itu merupakan hasil pencampuranku sendiri, sementara cap itu diterakan di atas lapisan lilin ketika lilin belum sama sekali mempeku, itulah sebabnya warna yang ditimbulkan sangat berbeda dengan warna pada umumnya, biar orang lain bisa memalsukan capku, belum tentu ia bisa memalsukan persis seperti apa yang ku hasilkan sesudah menghela nafas, terusnya, rahasia ini hanya diketahui aku seorang, sejak merambu obat sampai memasukkan ke dalam kapsul lilin itu, aku tidak pernah suruh orang lain yang mengerjakan, hampir semuanya aku lakukan sendiri apa tujuanmu berbuat demikian untuk mencegah agar tidak dipalsukan orang lain sebetulnya obat itu dipakai untuk mengobati sakit apa tanya siang ho hoa lagi. Terhadap beberapa jenis penyakit yang sering dijumpai dalam masyarakat, obat itu manjur sekali oh oh oh, jadi obat itulah yang disebut orang simiawan, pil penyambung nyawa, dari hui cuntong timbrung tu siautian tiba-tiba. Benar apa benar bisa menyambung nyawa orang tanya siang ho hoa agak sangsi. Kalau dibilang benar-benar bisa menyambung nyawa orang, hal itu sih kelewat dibesar-besarkan, tapi nama ini paling tidak sudah digunakan hampir 50 tahun lamanya bukankah kau bilang obat itu kau sendiri yang buat sekarang memang aku sendiri yang membuat obat tersebut, tapi dulu tidak, pencipta ramuan obat itu toh bukan aku.